Pemirsa dua atlet tenis putri dari BIN Tenis Club di bawah Porbin keluar sebagai juara satu dan dua nomor tunggal Turnamen Nasional Raja Oli Women's Tennis Open 2022. Kejuaraan nasional tenis ini diinisiasi dan didukung penuh oleh Kepala BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Kedua petenis nasional Fitriana Sabrina dan saudari kembarnya Fitriani Sabatini mempertontonkan pertandingan memukau dan berkelas. Dalam final Tunggal Putri di Turnamen Nasional Raja Oli Women's Tennis Open 2022 yang berlangsung di lapangan tenis The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Minggu Siang. Kejuaraan nasional tenis ini diinisiasi dan didukung penuh oleh Kepala BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Fitriana Sabrina atau Akrab dipanggil Ana menang dengan dua set langsung, 6-4 dan 6-3. Ana mengaku bisa bermain maksimal walau bahu kirinya mengalami cedera. Ana dan Ani mengaku sangat senang bisa keluar sebagai juara dalam turnamen yang terlaksana atas kerjasama beberapa pihak, diantaranya PPPLT, Winsnog Indonesia, dan Persatuan Olahraga Padan Intelijen Negara atau PORBIN. Ternamen Direktur untuk memberisi pertandingannya hari ini cukup baik bagi saya ya, walaupun saya kena bahu, agak ketarik, tapi saya bisa mengendalikan permainan Ani yang sangat bagus hari ini dan kemenangan di pihak saya hari ini. Harapannya, ingin semoga Indonesia turnamen putrinya diperbanyak lagi, turnamen putra putri harus dibanyakin lagi biar mengasah permainan petenisa di Indonesia. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala BIN yang sudah mensupport kami, sudah membina kami di PORBIN. Saya sangat terima kasih banyak. Dengan kemenangan ini diharapkan dapat menjadi ajang pemicu bagi Ana dan Ani untuk agenda kejuaraan internasional yang dijadwalkan Januari tahun depan. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh 36 atlet dengan kategori tunggal dan juga ganda. Tim Liputan Ainews melaporkan.